Intro Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel Arizona Dairy Sky teman-teman Jangan lupa klik subscribe dan klik tanda lonceng Untuk terus mendukung channel Arizona Dairy Sky teman-teman ya Oke di kesempatan kali ini Saya akan berbagi video yaitu Cara menanam pakcoy ya Atau sejenisnya yaitu sayur sayuran Sebangsa sawi dan lain-lain Oke yang pertama kali kita harus lakukan Yaitu kita harus membuat contongan seperti ini ya teman-teman ya Jadi contongan seperti ini gunanya yaitu untuk Menanam bijinya dulu Agar bijinya itu tubuh Lalu kita lubangi Kita taruh biji Diamkan selama satu minggu Biar tumbuh teman-teman Jadi kalau sudah tumbuh itu seperti ini teman-teman ya Oke nah ini adalah salah satu contoh Tanaman pakcoy yang sudah tumbuh Oke setelah itu yaitu proses penanaman Proses penanaman teman-teman kita siapkan bedengan dulu ya bedengan yang seperti ini Nah yang kita sudah olah ya kita sudah campur pupuk kandang Agar tanahnya itu sebur teman-teman Terus selanjutnya Yaitu kita buat lubang seperti ini ya teman-teman Buat lubang seperti ini Lalu proses penanamannya itu kita harus kupas ya Kita harus kupas ini dari daunnya ya biar proses penanamannya itu lebih mudah Oke setelah kita kupas teman-teman Lalu selanjutnya Kita tancapkan ya Ini tanaman yang sudah siap kita tanam Ke lubang yang telah kita buat Nah proses penancapannya ini Ini tidak boleh hancur ya teman-teman ya Jadi harus seperti ini Agar dia tidak Proses adaptasinya itu tidak terganggu teman-teman Jadi dia tidak layu dulu Nah jangan sampai hancur ya Seperti ini proses penanamannya Setelah itu kita tutupi ya Kita tutupi Nah Seperti ini Oke disana juga Kenapa kita tanamnya kecil Karena apabila kita tanam kecil itu Proses adaptasinya lebih cepat ya teman-teman ya Dan proses regenerasinya itu lebih cepat Ketimbang tanamnya itu sudah besar Cuman yang perlu kita ketahui teman-teman Yaitu ketika kita tanam kecil Kita harus menutupinya Dengan waring atau paranet ya Bisa juga paranet Kita tanamnya juga harus Di tempat yang searada sejuk ya Jangan terlalu panas Karena kalau terlalu panas Atau terpapar sinar matahari secara langsung Apabila terpapar sinar matahari Secara langsung ya teman-teman Itu akan mengakibatkan Stress dan mati ya teman-teman ya Oke cukup mudah kan teman-teman Cara menanam sayuran Saya Yairi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat Teman-teman Terima kasih Terima kasih Terima kasih